Intro Meninggal Iden Pasar Bali, jenazah almarhum Frans Leburaya, mantan gubernur NTT 2 Periode, diterbangkan dari Bali ke kota Gopang. Ribuan warga menyambut kedatangan jenazah almarhum Frans Leburaya. Jenazah almarhum mantan gubernur NTT Frans Leburaya, diberangkatkan dari Bandara Ngurah Raiden Pasar Bali, pada pukul 11.35 Wita, dan tiba di Bandara El Tari Kupang, pada pukul 13.06 Wita. Setiba di Bandara El Tari Kupang, jenazah politikus senior PDIP NTT ini disambut ribuan warga yang mengiringi jenazahnya ke kantor DPD-1 PDIP NTT untuk disemayamkan. Selanjutnya jenazah almarhum dibawa ke kediaman di jalan Tamrin, kelurahan Kayu Putih, kota Kupang. Sebelumnya mantan gubernur NTT 2 Periode ini dikabarkan meninggal dunia pada hari Minggu, tanggal 19 Desember, setelah dirawat intensif di rumah sakit Sangladen Pasar Bali. Selama dua periode memimpin NTT, almarhum Frans Leburaya dinilai cukup sukses membangun NTT melalui program Anggur Merah. Selain itu, almarhum Frans Leburaya juga dinilai sukses membangun pariwisata NTT yang saat ini dikenal hingga manca negara. Dari informasi yang diperoleh, jenazah almarhum akan diberangkatkan ke kampung halamannya di Adonara pada tanggal 21 Desember 2021 untuk disemayamkan. Dari Kupang, Tim Ainews melaporkan.